selamat datang 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 Itu di mana? Bekasi pasti ya, planet lain itu. Kudus, Malang, Masya Allah, luar biasa sekali ini dari seluruh Indonesia ya. Ada yang dari Pasuruan, Jakarta, Bali. Oke, Indra Mayu, oh ternyata dari tim multimedia, polingnya terkendala. Jadi teman-teman boleh tulis di kolom chat. Oke, Cikarang, Jogja, Pasuruan. Oke, ternyata dari seluruh Indonesia ada semua di sini. Oke, langsung aja sebelum aku mulai, izinkan aku untuk menyampaikan rasa terima kasih terlebih dahulu nih buat teman-teman yang udah hadir dan meluangkan waktunya tentunya untuk hadir di acara webinar kita pada siang hari ini. Well, Gen Z atau yang sering kita kenal sebagai generasi milenial kedua, mereka adalah generasi yang tubuh besar di era digital, termasuk aku dan kalian semua. Di mana teknologi, media sosial, dan juga internet menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Dalam dunia pemasaran, memahami dan juga menjangkau Gen Z adalah tantangan sekaligus peluang besar nih. Di webinar kali ini, kita akan membahas tuntas berbagai strategi dan juga platform iklan yang tepat untuk menarik perhatian dan memenangkan hati Gen Z sesuai dengan tema kita pada hari ini. Kita akan belajar dari para ahli tentunya yang sudah berpengalaman di bidang pemasaran digital dan mendapatkan wawasan yang berguna untuk diterapkan dalam bisnis dan juga campaign-campaign pemasaran kita. Well, sebelum kita masuk ke sesi presentasi, oleh para speaker-speaker hebat kita pada hari ini, izinkan aku untuk menyampaikan beberapa aturan atau rules untuk webinar kita agar acara berjalan dengan lancar. Yang pertama, mohon agar semua peserta dapat bergabung tepat waktu dan mengikuti acara webinar kali ini hingga selesai. Kedua, pastikan mikrofon kalian dalam kondisi mute selama presentasi berlangsung untuk menghindari gangguan suara. Tiga, gunakan fitur chat untuk menuliskan pertanyaan atau komentar Anda dan sebutkan nama dan juga pertanyaan yang ingin Anda ajukan. Oh ya, disclaimer karena nanti akan ada tiga speakers kita yang hebat-hebat, nanti boleh kalian ajukan pertanyaan itu untuk siapa. Empat, jika ingin bertanya langsung, gunakan fitur raise hand dan tunggu giliran yang akan diberikan oleh moderator. Lima, jaga kesopanan dalam bertanya dan berkomentar, hindari bahasa yang tidak pantas atau menyinggung. Enam, diharapkan kepada seluruh peserta untuk on-camp selama acara berlangsung. Oke, boleh banget buat teman-teman yang belum on-camp, silakan on-camp biar kelihatan nih, mana yang ganteng, mana yang cantik. Ketujuh, harap aktif mengikuti kuis yang akan ditayangkan setelah presentasi dan tentunya kuis ini ada hadiahnya. Jadi, untuk teman-teman yang nanti mau ikutan kuis, kita akan adakan kuis, kuisis, dan juga akan mendapatkan tiga orang pemenang dan mendapatkan hadiah tentunya. Oke, teman-teman, sekarang saatnya kita masuk ke sesi presentasi pertama dari webinar kali ini. Izinkan saya memperkenalkan pebicara pertama kita, beliau merupakan founder dan juga CEO dari Tovidev. Beliau adalah Bapak Ryan Christo, author of digital marketing concept, digital marketing konsultan dan coach yang telah membantu pemilik bisnis dan marketer untuk meningkatkan bisnis mereka di dunia online. Berpengalaman lebih dari 10 tahun di dunia digital, luar biasa sekali. Kepada Pak Ryan Christo, waktu dan layar dipersilakan. Halo Pak. Halo, selamat siang semuanya. Bangkut nih Pak, apa kabar? Ini mau dipanggil Pak atau Kak nih? Kayaknya masih kelihatan tidak banget nih. Kayaknya D boleh lah, D. Aduh. Oke, gimana nih Pak Ryan, kabarnya? Saya lagi di kantor di Jakarta. Kabar baik, luar biasa. Udah gak sabar untuk sharing sama teman-teman semua. Oke. Wah, ini menarik banget nih. Saya udah gak sabar untuk bagiin kepada teman-teman gimana caranya memilih platform yang tepat untuk promosinya teman-teman. Iya betul, saya juga udah gak sabar dengerin Pak Ryan nih gimana strateginya untuk menarik Gen Z ya Pak tentunya. Yes. Oke, mungkin langsung aja ya Pak. Silahkan, waktu dan layar. Terima kasih buat semuanya. Selamat sore dimana teman-teman berada. Senang banget bisa join di webinar kita pada siang hari ini. Saya ada tentu video perkenalan. Saya akan putar terlebih dahulu buat teman-teman semuanya. How to grow your business and sales through the internet. This upcoming digital marketing expert has started his digital marketing journey since 2007. With experience in website marketing, conversion rate optimization, search engine optimization, pay-per-click campaign, online advertising. He has helped more than 200 companies and trained more than 20,000 people throughout Indonesia. He also featured in several media, such as Kompas, TheTik.com, CNN, Metro TV, and many more. In 2019, he started SEOCon, the largest SEO conference in Southeast Asia. His goal is to equip marketers with expert knowledge. He is the author of digital marketing concept published by Dramedia Pustaka Utama. His podcast rank as top podcast in marketing and business. And now, he's gonna teach you something interesting about digital marketing. To grow your business to the next level. Please help me welcome Ryan Christo Mulyoni. Oke, selamat menikmati sekali lagi buat semua teman-teman sekalian yang ikut di webinar kita hari ini. Senang banget bisa join di webinar kali ini untuk berbagi kepada teman-teman, untuk mengajar kepada teman-teman bagaimana kita memilih platform yang tepat ke dalam bisnisnya teman-teman. Materi saya hari ini adalah bagaimana menentukan platform marketing yang tepat untuk 10x keuntungan bisnis di 2024. Nah, sebelum saya ngomongin untuk bisnis lanjut, kasih tau di kolom chat, kepada siapa saya berbicara. Tadi ada yang dari Bandung, dari Jogja, dari Sulawesi Indonesia. Tapi siapa yang tahu, apa posisi Anda dalam bisnis atau dalam pekerjaan saat ini? Tulis satu, kalau Anda adalah pemilik bisnis. Dua, kalau Anda di bidang pemasaran digital marketing atau marketing atau di sales, ketikin dua. Atau kalau di tempat lain, ketikin tiga. Kalau mahasiswa atau masih pelajar, ketikin empat. Jadi satu, pemilik bisnis. Dua, bekerci mung di dunia digital marketing ataupun marketing. Yang ketiga, di area lain, keempat adalah yang masih pelajar. Oke, supaya saya tahu pada siapa saya berbicara. Oke, ada yang dua, 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 satu, dua, dua. Oke, ada guru les, 3 bikin online course. Nice. Ada yang empat juga, dua, empat, satu, dua. Oke, wah banyak yang dua. Oke, berarti ada banyak marketer di tempat ini. Benar-benar saya berbicara pada orang yang tepat, supaya kita tahu bagaimana cara pilih platform yang tepat. Nah, dalam perjalanan saya selama 10 tahun terakhir, bantuin bisnis. Kita udah membantuin bisnis, mulai dari perusahaan kecil, menengah, perusahaan besar. Dan menjalankan marketing mereka. Tapi ada satu tantangan yang saya lihat dari setiap kalian yang kita bantu dalam pemasaran mereka secara digital. Yaitu bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan hasil yang tepat atau hasil yang diinginkan. Apa sih goalnya dari melakukan pemasaran? Kira-kira kalau teman-teman ditanyain, kira-kira goalnya dari melakukan pemasaran itu apa? Supaya terkenal? Bukan gitu ya. Memang terkenal ada satu yang bagus lah, kita dikenal sama banyak orang. Kita jadi selebritis atau sekarang ibunya selebgram atau influencer. It's good ya? It's good. Tapi pada akhirnya, apa yang menentukan bahwa selebgram atau influencer atau brand yang dikenal ini jadi lebih besar adalah penjualan, keuntungan. Jadi saya bantuin banyak bisnis, mereka mengerjakan pemasaran. And goalsnya mereka, apapun alasan yang mereka bilang, bukan alasan. Apapun goals yang mereka bilang kepada kita, kalau mereka bilang datang, oh saya pengen bangun awareness, saya pengen bangun interest, saya bangun leads pada ujungnya, yang menentukan mereka akan lanjut atau tidak dengan service yang kita punya adalah salesnya mereka nekat atau enggak. Kalau salesnya turun, udah pasti cut gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, oke gimana caranya supaya semua klien yang kita bisa bantu, kita bisa bantu mereka untuk mencapai goals yang utama. Nah, setelah sekian lama, 2020 saya akhirnya punya waktu untuk merenung. Mungkin seperti kebanyakan teman-teman di sini, 2020 itu pandemi. Pandemi waktu kita sedikit lebih banyak lah ya, karena kan di rumah aja, apa, kaum merubahan. Siapa di sini, kaum merubahan? Ada. Di rumah aja, nggak perlu meeting saya di Jakarta. Jakarta, untuk semua yang tinggal di Jakarta tahu, bahwa kita untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain, minimal satu jam lah. Setengah jam udah minimal banget. Walaupun dekat, setengah jam. Kalau saya di barat, ke tengah, ya sekitar satu, satu setengah jam lah. Sama cari parkir dan segala macam. Karena semuanya, pas 2020 semuanya online, jadi waktunya saya lebih banyak. Dan di situ saya mulai mencari, gimana caranya supaya setiap bisnis, bisa mendapatkan satu yang namanya clarity. Yang namanya kejelasan. Kejelasan dalam apa? Kejelasan dalam cara mereka untuk melakukan pemasaran. Apa sih caranya supaya bisa dapetin hasil yang lebih terstruktur. Jadi 2020 saya mulai mencari dari benang merah dari semua campaign yang kita lakukan. Dan akhirnya saya buat dalam sebuah buku, judulnya adalah Digital Marketing Activation. Diterbitkan tahun lalu, 2023, bukunya seperti ini. Jadi, yang saya akan bagikan dalam 20 menit ke depan, adalah inti sari dari buku ini. Oke? Bukunya Rp399.000. Kalau ada yang tertarik, isinya apa sih? Tenang aja. 20 menit saya kasih tahu isinya itu apa. Nanti kalau ada yang mau belajar lebih lanjut, boleh, silakan. Berikutnya gitu ya, bisa baca bukunya. Jadi, yang akan saya bagikan, inti sari-nya hari ini adalah dari buku ini. Oke? Untuk itu, perkenalkan sekali lagi, nama saya Ranki Somuyono. Saya membantu pemimpin bisnis dan marketer untuk meningkatkan bisnis mereka secara online. Saat ini saya sebagai founder dan CEO dari Tovidev. Kami adalah Digital Agency, basisnya di Jakarta. Kami adalah Google Premier Partner di 2024. Yang artinya kami adalah top 3% digital marketing agency versi Google. Oke? Untuk performance di tahun lalu. Oke? Kita juga adalah Samras Agency Partner untuk Indonesia. Samras adalah sebuah tools yang banyak digunakan oleh para marketer. Kita adalah salah satunya di Indonesia yang menjadi certified agency. Dan juga saya sebagai certified professional coach dari coach Indonesia dan marketing digital marketing. marketing consultant certified dari GrowthWorks. Saya nulis dua buah buku, judulnya Digital Marketing Concept. dikatakan oleh Google Media Pusat Utama dan ada buku yang terakhir yaitu digital marketing innovation. bagaimana kita mengaktifasi digital marketing kita. Dan juga saya punya satu acara namanya SEOCon di mana kita ngumpulin para SEO. Apa itu SEO? SEO bukan CEO, oke? Jadi bukan pemilik bisnis. SEO singkatnya adalah Search Engine Optimization yang menjadi salah satu ekspertisenya saya bagaimana kita bisa muncul di halaman pertama hasil pencarian di sebuah mesin pencari. Oke? Kita sudah lakukan dari 2019. Dan tahun ini kita lakukan di akhir tahun, di Desember di Bali. Kalau ada yang tertarik untuk belajar lebih lanjut mengenai SEO, bagaimana caranya kita beradaptasi dengan perubahan di dunia AI dan pencarian. Sekarang pakai platformnya Apple untuk melakukan pencarian. Kita akan bahas tuntas di SEOCon 2024 tahun ini. Oke? Tapi itu ada sedikit tentang saya. Hari ini ada tentang Anda yang mengikuti webinar ini. bagaimana caranya kita pilih platform yang tepat untuk bisnisnya kita. Betul atau betul? Saya tahu beberapa dari Anda sudah berpikir bahwa oh saya bakal ngomong sebuah platform. Mungkin ada yang berharap bahwa saya ini bagaimana memenangkan Gen Z. Oke? Sekarang itu Gen apa sih? Saya sudah tidak begitu ngikutin. Gen Z, Gen Y, Gen X, Millennials. Karena saya selalu 17. Denialnya lebih tinggi gitu ya. Tapi saya tahu beberapa dari teman-teman di sini terutama yang marketer yang tadi jawabnya dua. Ayo dong kasih tahu dong. Saya pengen tahu nih kira-kira yang mana yang harus saya pakai platformnya. Siapa yang seperti itu? Apakah saya bahkan ngomongin ya platform yang paling bagus untuk 2024 adalah TikTok adalah Instagram adalah Google. Tenang. Bukan itu platform yang bakalan jadi winning platform. Karena semua platform adalah platform. Oke? Gak ada winning platform di 2024. Kenapa? Karena bagian dari Gen Martin Activation membahas dengan jelas bahwa platform, gimana caranya kita pilih platform. Ada langkah awal yang harus kita kerjakan. Oke? Kalau gitu, kalau bukan platformnya berarti apa? Harga, harga. Berarti kita emang harus harga murah lah. Harganya yang paling murah. Berita bagusnya adalah bukan harga juga. Karena harga adalah mitos. Kalau orang bilang bahwa harga itu penting, maka ada yang salah dalam pemasarannya mereka. Karena harga penting gak? Harga penting. Karena semakin mahal harganya, tingkat keuntungannya lebih besar. Tapi, gimana caranya bisa menang? Apa yang dilakukan? Nah, ini salah satu yang teman-teman harus catat. Oke? Untuk bisa menang dari harga. Oke? Siapa yang mau tahu caranya? Gimana caranya supaya kita bisa compete menang dari harga? Oke? Tulis besar-besar di kertasnya, teman-teman. Kalau yang belum ambil kertas, sekarang ada waktu yang paling tepat untuk ambil kertas. Gitu ya. Supaya bisa mencatat. Atau catat di handphone. Bisa keluar sebentar. Di sini banyak yang gak nyalain kamera. Yang gak nyalain kamera, boleh ke notes gitu ya. Yang lagi nyalain kamera, please nyalain kamera supaya saya bisa ngeliat pada siapa saya berbicara gitu ya. Di sini cuma ada Mas Ryan dari Tridaya kelihatannya cuma setengah gitu ya. Yang lainnya masih gak kelihatan. Oke? Nah. Gimana caranya supaya kita menang dari harga? Oke? Catat besar-besar. Bangun keinginan, bukan kebutuhan. Bangun keinginan, bukan kebutuhan. Maksudnya apa? Oke. Kebanyakan orang menjual mereka bangunnya adalah kebutuhan. Oke. Contoh paling gampang gimana? Supaya teman-teman ngeliat modelnya seperti apa. Jadi, saya punya satu istri. Istrinya satu cukup. Gak usah lebih-lebih. Karena satu sudah cukup daripada cukup gitu ya. Jadi, istri saya salah satu kesukaannya dia adalah beli tas. Dan salah satu, gak tau di sini yang wanita, beli tas branded. Oke? Tas branded itu, maksudnya tas branded apa sih? Yang harganya bisa jutaan, atau puluhan juta, atau ratusan juta gitu ya. Karena-karena saya suka berpikir, kenapa butuh beli tas ratusan juta? Karena para pemasar, mereka tahu, yang mereka jual bukan kebutuhan. Yang mereka jual adalah keinginan. Kenapa? Karena kalau kebutuhan, wanita itu butuh bawa tas itu. Di sini ada yang suka bawa tas. Kenapa bawa tas? Untuk bawa barang. Betul-betul. Oke? Kalau butuhnya bawa barang, yaudah, pakai kantong kresek aja. Murah. Satu sperak mungkin nih, satu kantong kresek. Kan buat bawa barang. Ya? Tapi, pemasar ngerti bahwa yang mereka jual bukan kebutuhan. Yang mereka jual adalah keinginan. Kenapa bisa jual tas harganya sampai miliaran rupiah? Apakah karena kebutuhan? Enggak juga. Oke? Saya punya satu, saya kenal satu orang, dia bawa tasnya melebihi dari yang lain. Karena tasnya ratusan juta, saya tahu harganya. Oke? Jadi disayang-sayang. Duduk di meja makan, semuanya duduk di kursi, tasnya duduk di meja, di atas meja. Jadi makanannya, punya satu meja sendiri, dia taruh tasnya di atas sendiri. Kenapa? Gak boleh kena tanah. Sayang katanya. Gitu ya. Taruh di kursi juga. Kursinya harus sendirian. Gak boleh itu, sampai diinjak-injak. Yang punya anak, tahu gimana rasanya, kalau mulai atas itu diinjak anak. Biasanya mamanya murka, marah-marah. Tapi, para penjual tahu, bahwa yang mereka jual ada keinginan. Para perempuan ingin produknya. Mereka gak butuh. Pada saat mereka tahu, gimana caranya membangun keinginan, dan bukan kebutuhan, we are win on the price. Kita menang di harga. Oke? Jadi, bangun keinginan, bukan kebutuhan. Oke? Kalau gitu, apa lagi yang bisa bikin kita menang di pasar? Oke? Bukan karena produknya. Gak ada produk yang lebih bagus. Bahkan, saya bilang, kalau produknya, produk yang kita gunakan, semua produk itu bagus. Yang jadi masalah adalah, banyak orang menyalahkan produknya, untuk kegagalannya mereka. Bahkan di bukunya saya, saya tulis, tidak ada produk yang gagal, yang ada hanya pemasaran yang gagal. That's it. Gak ada produk yang gagal. Gak ada produk yang jelek. Berani ada yang bilang produknya jelek. Gak ada. Semua produk bagus. Produk saya, kecapnya ada. Kecap nomor satu. Terus, kenapa kalau gitu? Berarti, kalau produknya tidak laku di pasaran, yang jadi masalah adalah, Anda, sebagai pemilik bisnis, atau marketer, Anda tidak tahu gimana caranya membangun masaran. Tapi, gimana caranya membangun masaran? Pak, coach, saya tuh suka bingung mulai dari mana. Untung hadir ke webinar siang hari ini. Karena yang kita butuhkan adalah, kita butuh systematic way to promote. Kita butuh cara yang sistematis, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita komunikasikan kepada tim, kepada bawahan, kepada atasan. Gimana caranya melakukan promosi, yang bisa di, yang ada langkah-langkahnya, dan kita bisa memprediksi, hasilnya itu seperti apa. Apa yang bisa kita lakukan? Maka kita perlu sebuah framework. Semua bilang framework. Frameworknya apa? Frameworknya adalah, bagaimana framework ini bisa kita gunakan, ada gambarannya jelas, dan kita bisa terapkan ke dalam bisnisnya kita, apapun produk yang kita lakukan. Siapa yang mau tahu gimana caranya, untuk melakukan frameworknya? Di situ lah, dimana saya membuat Digital Marketing Activation Framework. Di Digital Marketing Activation Framework, ada sembilan langkah besar. Ada sembilan langkah besar, dimana dibagi jadi tiga bagian. Pada saat orang tanya, pada saya, Coach, platform apa yang paling tepat? Platform apa yang bisa jadi winningnya kita? Maka, saya akan balik tanya, oke, udah ngerjain, yang fundamentalnya dulu atau belum? Saya kasih tahu ke mereka, framework ini. Framework ini kita gunakan di Tovidev, sebagai platformnya kita, untuk kita melakukan, kita ngebantuin bisnis, untuk mereka bisa berkembang secara online. Karena kalau kita ngomongin tentang frameworknya, nggak ada framework yang tepat. Framework yang tepat adalah, framework dimana kita mulai dari langkah pertama. Dan, salahnya kebanyakan bisnis adalah, mereka selalu mulai dari yang terakhir. Yang terakhir itu, yang warna merah, oke, itu artisannya adalah promotion. Nah, di sini biasanya suka ada yang nanya. Aduh, Coach, itu kecil banget. Saya gedein dulu, oke. Jadi, semua bisa ngelihat. Boleh screenshot, boleh dipelajarin masing-masing, gitu ya. Oke, jadi ada tiga bagian besar. Di bagian bawah adalah fundamental, yang kedua adalah funnels, yang ketiga adalah promotion. Kebanyakan pemasar, kebanyakan business owner, mereka fokus di promotion. Apalagi kalau di dunia digital. Halo. 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 Varian, mungkin ke mute suaranya tidak ada di sini. Atau mungkin ada gangguan jaringan dari parainnya, teman-teman. Boleh ditunggu sebentar. Sembari parain, memperbaiki jaringannya. Oh, ternyata penuh, guys. Untuk teman-teman mungkin mohon ditunggu dulu, karena ada kendala jaringan dari parainnya. Sembari mengingatkan lagi, untuk teman-teman yang nanti ingin bertanya, boleh langsung di kolom chat, atau yang mau bertanya langsung, boleh pakai fitur raise hand, dan nanti aku akan kasih kalian untuk berbicara secara langsung. Untuk di kolom chat, bisa kalian tulis nama, asal kalian dari mana, lalu pertanyaannya. Oke, teman-teman mungkin sembari kita menunggu parain kembali lagi di room bersama kita. Mungkin aku mau undang satu orang untuk perkenalan juga. Boleh, sembari kita menunggu, boleh on cam, yang bisa on cam. Yang bisa on cam, boleh on cam. Iya. Halo Pak Ryan, apakah sudah kembali? Yes. Mohon maaf, kesalahan bukan pada mata Anda. Oke, baik. Kesalahan ada di, nggak ada di mana-mana. Karena memang, ada downside. Ya. Oke, silahkan dilanjutkan, Kak. Sampai mana tadi saya sekarang? Udah semangat-semangatnya, terus gitu, wih, mati, gitu ya. Oke. Oke. Saya kasih saya waktu satu menit, nggak satu menit, setengah menit. Untuk saya bisa balik ke, mati saya. Oke. Nice. Tadi sampai di sini. Oke. Betul ya. Jadi teman-teman tadi, udah ngeliat, framework-nya. Jadi, oke. Mulainya dari mana? Banyakan bisnis mulainya dari promotion. Oke. Promotion artinya apa? bagaimana mereka pakai iklan, atau organik, atau paling banyak di Indonesia adalah pakai social media. Mereka bilang, eh, gimana cari yang kita mau ke promotion? Oh, semua orang pakai TikTok. Semua orang pakai Meta. Oke. saya punya kenalan, sepas pandemi lalu, dia ketemu sama saya. Dia mau ngobrol sama saya, terus, akhirnya dibilang, oh, saya butuh brand saya lebih naik, lebih di, lebih dikenal oleh banyak orang. Punya jasa social media management nggak? Jawaban saya adalah, tentu saja punya. Jadi mereka minta, oh, boleh dong kasih penawaran dan segala macam. Pada saat pandemi, dia ketemu sama saya, dia minta penawaran untuk social media. Kita kasih, akhirnya dia memutuskan untuk tidak menggunakan. Jadi, pada saat setelah saya kasih, saya nggak dengar kabar dari orang ini. Setelah selesai pandemi, akhirnya dia ketemu lagi sama saya. Ketemu, pada saat itu udah mulai offline, jadi ketemunya lebih gampang gitu ya, nggak ketemu secara online seperti ini. Dia ketemu sama saya yang, oke, dia bilang, bro, kemarin itu kita nggak jadi pakai jasa atau video. Oke, jadi pakai jasa, jasa social media management. Karena dari manajemennya dia, di perusahaannya dia, memutuskan untuk meng-hire social media specialist. Oke. Ya, pada saat itu, social media specialist adalah salah satu jabatan yang terbuka lebar gitu ya, karena semua orang bilang butuh social media specialist. Gimana caranya cari social media specialist? karena kita nggak punya jurusannya. Akhirnya ya, kita cuma lihat dari social medianya lah. Jadi social medianya, fitnya bagus, nggak bisa bikin video, nggak bisa pakai editing software atau nggak, dan segala macam. Gitu ya, yang mirip-mirip seperti itu. Nah, tapi teman saya, balik saja sama saya. Gini, bro, pada saat kita hire social media specialist, dan dikatakan bahwa goals-nya jelas, mereka mau meningkatin awareness, dapetin awareness yang lebih besar. Apa yang harus dilakukan? Nah, si specialist ini bilang, Pak, kalau mau tingkatin awareness, untuk sekarang ini, harus joget. pada waktu itu, jogetnya yang terkenal itu ada joget yang nunjuk kanan, nunjuk kiri, atas, bawah. Ada yang bikin video itu? Oke. nggak ada yang salah dengan video itu. Oke, videonya bagus. Terus, yang specialist-nya ini bilang lagi sama teman saya, untuk lebih bagus lagi, yang dance, yang joget, itu harus atasan. Harus yang levelnya tinggi. Nah, yang buat saya kasih tahu sama teman-teman di sini adalah, perusahaan teman saya ini, perusahaan di mana teman saya bekerja ini, adalah perusahaan yang naturnya adalah B2B. Bisnis to bisnis. Kliennya mereka, semuanya yang, ya bisnis to bisnis. Dan bentuknya adalah kaku. Bentuknya itu yang nggak, nggak luwes lah gitu. Oke. Dan atasannya, ini adalah yang setengah bayar. Oke, setengah bayar, udah lebih tua, terus mukanya serius, terus disuruh joget. Oke. Tapi karena udah hired spesialis, jadi yaudahlah ya, ikutin ajalah obatnya. Yaudah, jadi bosnya joget gitu ya. Mungkin kayak saya gitu, jogetnya yang nggak luwes gitu, kotak-kotak gitu ya bentuknya. Akhirnya direkam videonya, dipublish. Viral nggak? Dapet attention. Dapet orang-orang komen gitu ya. Komennya adalah, ih si Bapak joget, jogetnya begitu gitu. dan semua yang kelilingnya dia juga ngeliatin. Akhirnya temen saya ini bilang, emangnya harus joget ya bro? Emangnya kalau mau jadi viral, di social media harus joget. Nah, kebetulan pada saat ketemu saya, framework-nya ini udah jadi. Oke, jadi saya bilang, oh, harusnya nggak begitu. Kenapa? Karena social media itu adalah, kalau dilihatin dari framework ini, social media itu yang paling akhir. posisi yang paling terakhir sebelum finish. Oke, social media. Sebelumnya itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang hasilnya bisa lebih efektif, untuk bisnisnya kita. Mulainya dari mana? Mulainya adalah dari yang pertama. Bahkan kalau misalnya temen-temen belum melakukan yang pertama, saya nggak saranin temen-temen untuk melakukan yang lainnya. Oke, sebelum pilih platform, apapun platformnya, nanti kita bahkan bahas, abis ini pembicara lain, bahkan ngomongin tentang platform yang luar biasa bagus. Oke, tapi sebelum menggunakan platformnya, kita harus tahu dulu, tahunnya apa? Tahunnya yang bawah ini. Oke, yang pertama, dari bagian fundamental, ada tiga bagian. Pertama adalah productize. Produknya itu apa? Apa yang mau kita promosikan? Karena kita, terutama di era kita saat ini, di dunia digital, maka produknya harus dalam bentuk wujud produk. Maksudnya gimana? Produknya bukan produknya harus dalam bentuk barang. Enggak. Produk ini harus memiliki wujud. Wujudnya dalam bentuk paket, misalnya. Oke, kalau misalnya teman-teman di sini, menjualnya adalah menjual service, menjual jasa, maka kan nggak punya wujudnya. Yaudah, kita bikin dalam bentuk paket. Paketnya itu sebenarnya, kenapa? Karena pada saat pelanggan kita melihat, apa yang kita tawarkan, mereka punya waktu yang sangat singkat, untuk menentukan apakah mereka tertarik atau tidak. Kalau nggak dalam bentuk paket, maka sangat sulit untuk mereka menentukan, apakah mereka tertarik atau tidak. Jadi ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk teman-teman, untuk bisa memasakkan bologi teman-teman. Harus dibikin dalam bentuk produk. Setelah punya produknya, oke, kita udah punya wujudnya, yaudah kita bikin lah package-nya. Oke, lalu yang kedua adalah, yang ini nggak kalah penting, yaitu kita harus tahu siapa perfect audiensnya. Siapa orang yang membutuhkan produknya kita. Oke, kalau kita gagal dalam bentukkan siapa audiensnya, maka selanjutnya akan kacau. Oke, apalagi kalau kita ngomongin, gimana caranya kita memilih platform. Ya, kita harus tahu dulu audiensnya. Kalau audiensnya, saya suka ditanyain sama orang property. Oke, 10 tahun lalu udah pada nanya sama saya, coach, gimana caranya jualan property secara online? Apa yang dilakukan 10 tahun yang lalu? Jawabannya adalah, nggak bisa secara online. Kenapa? Karena penggunanya belum nyampe ke online. Saat ini kita masuk ke era dimana bisa berjualan property secara online. Kenapa? Karena yang beli property, ada di dunia online. Saat ini kita punya, masuk ke era dimana para pengguna internet umur 35 sampai 45 sudah mulai masuk ke dunia online. Mereka adalah yang beli property. Oke, sebelumnya maksimal di 35 tahun. Maka nggak ada yang beli property. Jadi kita perlu tahu gimana, siapa yang akan membeli platformnya kita secara online. Mengetahui siapa audisinya kita akan memudahkan kita untuk memilih platform yang tepat. Kalau platformnya, di platform tersebut nggak ada orangnya, maka jangan pakai platformnya. Contohnya, di Indonesia, salah satu platform yang, kalau di kota besar, yang menjadi satu tantangan atau yang biasa ditanya sama saya adalah, coach, Facebook masih bagus atau nggak? Coach, saya tuh udah nggak pakai Facebook. Kayaknya Facebook udah nggak bagus ya? Coach, kayaknya orang-orang udah mulai nijain Facebook ya? Iya atau iya? Indonesia, majority. Oke, secara mayoritas masih memulai Facebook. Tapi, ada tapi-nya, kota besar dan yang lebih muda, mereka tidak memulai Facebook. terutama di kota besar, yang muda, yang menggunakan Facebook. Tapi di kota yang lainnya, yang muda, masih beberapa menggunakan Facebook. Hal ini memudahkan kita sebagai pemasar untuk menentukan, kalau kita tahu audisinya kita siapa, untuk menentukan platform mana yang bahkan kita gunakan. Kalau platformnya kita adalah anak muda, platformnya apa yang bagus ya? Yang membuat orang itu engage. Mungkin yang entertaining. yang orang merasa terhibur kalau mereka masuk ke satu platform atau menggunakan satu aplikasi. Saya nggak tahu. Setiap platform punya karakteristik masing-masing. Jadi ada prioritize, ada audiensnya siapa. Yang ketiga nggak kalah penting. Yang ketiga adalah the perfect offer. Bagaimana kita membuat penawaran yang tidak bisa ditolak oleh orang-orang. Siapa yang mau bikin penawaran yang tidak bisa ditolak oleh orang-orang? Ada? Gimana caranya? Caranya adalah harus tahu yang pertama dan harus saya tahu yang kedua. Contohnya apa? Contohnya? Contoh paling gampang adalah saya selalu kasih contoh apa yang kita lakukan gitu ya. Contohnya adalah bukunya saya. Yang jadi dasar dari Digital Marketing Activation. Buku ini, bentuknya adalah buku. Karena di-productize. Bentuknya adalah buku. Kenapa nggak dalam bentuk workshop, nggak dalam bentuk seminar, nggak dalam bentuk video? Karena saya pilih dalam bentuknya buku. Kenapa nggak e-book? Karena saya pilih dalam bentuknya buku. Oke? Jadi ini adalah Anda sebagai pemasar, Anda bisa menentukan bentuknya mau seperti apa. Oke? Jadi bentuknya adalah buku. Audiencenya siapa? Oke? Yang jadi target audiencenya saya dalam buku ini adalah pemilik usaha, marketer, atau digital marketer. Sudah, tiga itu. Yang mahasiswa, mungkin ada yang tertarik. Tapi bukan target audiencenya saya. Kalau mereka yang di bagian finance, udah pasti bukan target audiencenya saya. Bicara yang finance, yang mau belajar marketing. Oke? Jadi ini adalah, oke, bukunya apa? Ini apa? Oke? Lalu offernya apa? Offernya adalah bagaimana para pemilik bisnis, marketer, atau digital marketer bisa meningkatkan bisnis mereka secara online. Bisa baca bukunya saya. Jadi itu adalah penawarannya. Untuk mereka yang finance, mungkin nggak tertarik. Oh nggak, saya ngurusin uangnya aja. Saya menguruskan uang. Saya nggak bertugas untuk meningkatkan revenue. Yaudah nggak pakai. Oke? Tapi untuk Anda yang punya di dunia di dunia pemasaran, mungkin tertarik dengan bukunya saya. Oke? Nah, jadi ini adalah fondasinya. Lakukan ini terlebih dahulu baru masuk ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah funnels. Oke? Di funnels ada attract, nurture, dan convert. Bagaimana kita attract, bagaimana kita convert, eh, bagaimana kita nurture, dan bagaimana kita convert mereka jadi pelanggan. Bagian attract adalah bagian mereka masih jadi calon pelanggan. Hingga akhirnya jadi convert, mereka akhirnya jadi pelanggan. Oke? Apa yang kita lakukan untuk menarik mereka, apa yang kita lakukan untuk memerubah mereka menjadi pelanggannya kita? Semuanya harus diatur. Oke? Baru setelah itu kita pilih platformnya. Oke? Platformnya, platform untuk promotion, untuk membuat pemasaran, yang saya sarankan pertama kali adalah paid advertising. Nah, biasanya suka, baik lagi nih, ada yang tanya, aduh, tapi paid advertising bayar dong. mahal ya berarti ya? Siapa yang punya pemikiran yang seperti itu? Ada? Oke? Gimana caranya? Saya punya mantra untuk yang berkata seperti itu. Oke? Mantranya ini saya dapetin dari satu orang namanya Dan S. Kennedy. Oke? Saya baca bukunya di, judulnya adalah Magnetic Marketing. Rumusnya, rumusnya sederhana. Oke? Jadi ini teman-teman yang mau catat, catat rumusnya. Oke? Rumusnya apa? Rumusnya adalah Every Dollar Spend 2 or 20 Dollars Return. Setiap 1 Dollar keluar, 2 sampai 20 Dollar kembali. Ini rumusnya. Jadi teman-teman harus ingat. Oke, setiap 1 Dollar keluar, 2 sampai 20 Dollar kembali. Gimana caranya? Supaya 1 Dollar keluar, 2 sampai 20 Dollar kembali. Caranya adalah yang 6 pertama tadi harus jalanin. Produknya kita jelas, audiensnya kita jelas, penawarannya kita jelas, lalu kita tahu gimana caranya attract orang, gimana nurture orang, gimana convert orang. Baru kita bisa memprediksi gimana setiap Dollar keluar bisa dapetin 20 Dollar kembali. Karena kalau kita nggak tahu 6 langkah pertama, maka nggak akan ada yang tahu gimana caranya memasarkan. Akhirnya, kebanyakan orang memilih untuk menggunakan yang namanya wishing marketing. Ada yang pernah dengar wishing marketing? Apa itu wishing marketing? Wishing marketing itu kayak pasang iklan. Terus setelah pasang iklan, yang mereka lakukan adalah mudah-mudahan produk saya laku, mudah-mudahan yang beli banyak, mudah-mudahan bisnis saya berkembang. Nah, itu wishing marketing. Bukannya berarti kita nggak boleh wish, kita nggak boleh berharap. Nggak, berharap harus. Karena pada saat dibilang $1 out, $2 or $20 return, pada saat awalnya kita juga nggak tahu apakah bisa menghasilkan 2 sampai 20 kali atau tidak. Tapi sedikit kita punya rencananya. Yang penting rencananya, semua bilang rencana. Gimana kita punya sistemasi langkah demi langkah untuk merencanakan hal tersebut. Nah, kalau udah, aduh, tapi saya belum punya nih, belum punya caranya. Dibilang lagi sama Dan, bilangnya gini, don't spend $1 if you don't know how to return $2 atau $20 return. Jadi, kalau nggak punya rencananya, yaudah, emang nggak boleh dijalankan. That's it. Teman-teman, kalau nggak punya rencana, pemasaran yang bagusnya itu mau kayak gimana, yaudah, nggak usah dijalankan. Karena sama aja kayak kita nyumbang. Yang ada bisnisnya kita nggak bertumbuh, budget marketing habis, hasilnya nggak ada, bisnisnya tutup. Jadi, inilah rumus yang saya gunakan untuk kebanyakan kalian yang saya, gimana kita berkembang, gimana bisnis dari setiap kalian kita bisa mendapatkan hasil. Secara sistematis, kita kasih tahu caranya. Setelah kita jalankan, kita bisa ukur. Apakah ini bisnisnya bagus? Kalau nggak bagus, gimana? Gimana kita melakukan optimasi? Oke. Nah, semuanya itu waktu saya habis kelebihan malah. Oke. Saya pengen ngomongin lebih panjang, tapi waktu saya habis. Jadi, buat teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan bukunya, bukunya tadi, saya udah bilang di awal, bukunya harganya 349 ribu. Oke. Siapa yang tertarik bukunya? Ada yang mau bukunya? Siapa yang mau bukunya kalau gratis? ketikan satu di kolom chat. Oke. Karena ini adalah acara yang luar biasa, jadi kita, saya bilang sama tim, eh, gimana caranya supaya kita bisa kasih penawaran spesial buat mereka yang hadir di webinar kali ini. Oke. Jadi, untuk mereka yang pesan, hari ini bukunya, kita akan kasih buku ini secara gratis. Oke. Jadi, for free. Oke. Free. tapi bukunya ada tadi, saya bilang, bukunya ada fisik. Oke. Karena bukunya fisik, saya harus catak. Oke. Isinya gratis, tapi cataknya yang bayar. Oke. Jadi, buat teman-teman yang tertarik dapetin bukunya, bukunya gratis, teman-teman hanya cukup bayar biaya kirim dan biaya catak. Sendilai 50 ribu, flat ke seluruh Indonesia, jadi nggak usah khawatir untuk teman-teman ada di Irian. Irian masih 50 ribu, nggak usah khawatir. Di Jakarta, tetap 50 ribu. Banyak hari 5 kos kirim buat teman-teman yang lebih jauh lah gitu ya. Jadi, teman-teman bisa dapetin bukunya. Kita akan kirim dalam 2-3 hari. Harus hari ini, karena supaya besok bisa dikirim. Kalau nggak, minggu depan dikirimnya. Jadi, kelamaan gitu ya. Untuk teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa pesan di dm.activation.id. Penawaran ini berlaku untuk hari ini. Jadi, teman-teman ambil kesempatannya untuk mendapatkan bukunya secara cuma-cuma. Oke. Nah, untuk teman-teman yang merasa bahwa, eh, gimana caranya supaya, saya nggak mau bawa cemuknya, tapi saya mau menggunakan metodenya. Apa yang bisa dilakukan? Nah, untuk teman-teman yang seperti itu, teman-teman bisa mengatur janji selama 30 menit dengan saya atau tim untuk mendapatkan strategi, taktik, atau cara untuk 10x bisnis dalam 90 hari ke depan. Oke. Teman-teman bisa ngatur jadwal untuk meeting dan kita di tofi.id garis meeting consultation. Tim bisa kasih link-nya juga di komchat untuk teman-teman yang ingin berdiskusi dengan saya ataupun dengan tim. Oke. Walaupun itu dari saya, mudah-mudahan mendapatkan satu aha atau satu inspirasi untuk teman-teman gimana bisnis teman-teman bisa berkembang berkali-kali lipat, menggunakan platform yang tepat. Sebelum menggunakan platformnya, teman-teman harus bikin penawar yang tepat terlebih dahulu. Oke. kamu punya pertanyaan, saya akan masukkan di komchat, nanti saya akan bantu jawab. Dan sebelum itu, saya kembangkan dulu ke Mbak Kofi, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Rahen, atas presentasinya yang luar biasa yang bisa nambah kita wawasan gimana cara digital marketing tentunya. Dan juga, kita juga dapat, Alhamdulillah banget nih, hari ini kita dapat ribuku, cuma bayar uang cetaknya aja. Rp50.000 tadi ya, Pak? Dari harga Rp300.000 ke atas. Buruan, teman-teman, hari ini, kesempatan cuma hari ini ya, Pak? Yes. Oke. Oke, Pak Rahen, sebelum itu kita akan adakan sesi foto pertama dulu. Boleh Bapak stay terlebih dahulu. Untuk tim multimedia, boleh bantu untuk screenshot. Di aku ada enam slide. Jadi aku hitung satu, dua, tiga. Tunjukkan senyum terbaik kalian. Tunjukkan wajah-wajah cantik dan ganteng kalian. Oke, boleh bisa dimulai multi-multimedia. Oke, untuk slide pertama. Oke, itu satu, tiga, dua, satu. Oke, yang belum on cam, silakan on cam dulu. Slide kedua. Tiga. slide keempat. Slide keempat. Oh, maaf. Oh, maaf. Itu ada yang nggak unmute suaranya. Di multimedia mungkin boleh dibantu mute. Oke, udah. Slide berikutnya. Tunjukkan sim terbaik kalian. Boleh pakai gaya. Tiga, dua, dua, Slide keempat. Mana nih slide keempat nih? Oke, ada yang belum on cam, silakan on cam. Tiga, dua, satu. Apakah masih ada slide-nya? Oh, masih ada ternyata. Lagi-lagi yang belum on cam, silakan on cam. Tiga, dua, satu. Oke, mungkin udah cukup? Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Ryan untuk presentasinya di webinar kita kali ini. Oke, teman-teman. Langsung aja kita lanjut ke acara berikutnya. Kita akan masuk ke sesi presentasi berikutnya dari webinar ini. Izinkan aku memperkenalkan dua pembicara hebat kita yang tentunya nggak kalah hebatnya yang akan memberikan wawasan mendalam kepada kita semua. Yang pernah ada Kak Firlina Meita yang merupakan perwakilan dari Line Webtoon Indonesia yang menjabat sebagai GWS Biz. Berikutnya ada Kak Vanessa Coe. Beliau adalah perwakilan dari 10Max dan menjabat sebagai bisnis development dengan pengalamannya yang luas di bidang pengembangan bisnis. Kak Vanessa akan membagikan strategi-strategi efektif untuk memanfaatkan platform iklan dalam menjangkau Gen Z. Tanpa berlama-lama lagi waktu dan layar aku persilakan untuk Kak Meita. Oke, thank you Kak Hafifah saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah udah kelihatan semuanya? Aku sudah terlihat mungkin di teman-teman boleh kasih reaction kalau udah kelihatan atau di kolom chat tulis sudah terlihat. Sudah, Kak. Oke, bisa dimulai ya. Selamat siang Bapak-Ibu semuanya. Pertengalkan saya Meita dari Never Webtoon Divisi Global Advertising. Kalau sedikit sharing tentang Webtoon sebetulnya saya sendiri memang salah satu heavy user Webtoon. Mungkin kalau di total-total lebih dari 50 Webtoon sudah saya ikutin sampai saat ini. dan sebagai perwakilan Gen Z juga dalam kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan Webtoon service kepada seluruh marketer dan juga brand owner di tempat ini. Tentu suatu kehormatan bagi saya juga bisa mewakili dan memberikan paparan untuk Bapak-Ibu semuanya. Dan dalam webinar kali ini saya ingin memperkenalkan pengaruh dan juga beberapa karakteristik mengenai Webtoon service. Sebelum lanjut ke topik utama saya ingin memperkenalkan beberapa karakter Webtoon favorit saya melalui video singkat. Mari kita saksikan bersama-sama. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti grafik yang tertampil pada layar Never Webtoon telah berkembang sangat pesat sejak tahun 2016 untuk market size di Indonesia sendiri telah berkembang sebesar kurang lebih 6 million monthly active user sehingga kami bisa menempati ranking nomor 1 di kategori webcomic yang didominasi oleh pengguna Gen Z karakteris utama dari webtoon itu ada 2 Bapak Ibu yang pertama loyal user rata-rata 1 orang itu membaca sebanyak 50 webtoon sehingga rata-rata penggunaan platform itu bisa mencapai 5 hari loh dalam seminggu dan tentu hal ini diikuti dengan retention rate yang tinggi karena seperti drakor ya kalau sudah mulai membaca 1 episode itu sulit untuk berhenti membaca sampai episode itu berakhir kedua webtoon adalah space di mana bisa mewujudkan kreativitas karena apapun yang kita bayangkan bisa diwujudkan dalam gambar komik sehingga dari genre episode bahan cerita atau latar belakang karakter itu tidak ada batasan sama sekali itulah mengapa banyak ditemukan drama atau film yang sukses yang berasal dari webtoon mungkin Bapak Ibu sudah tahu Pak Sutri Gaje yang Februari kemarin baru launching di tayangan bioskop di Indonesia itu juga aslinya dari webtoon teman-teman dan sebaliknya bila film atau drama tersebut sukses orang-orang juga penasaran nih dengan karya original sehingga mereka akan akses ke webtoon untuk membaca karya originalnya berikutnya saya ingin menjelaskan bagaimana karakteristik webtoon sebagai media iklan yang tepat yang didominasi oleh Gen Z sebelum lanjut ke topik pembahasan nih saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya kira-kira seberapa banyak iklan yang kita jumpai setiap hari ada yang tahu jawabannya bisa ditinggalkan di kolom komentar kira-kira berapa satu orang itu bisa berjumpa dengan iklan satu hari itu bisa berapa banyak kira-kira ada yang tahu jawabannya bisa ditinggalkan di kolom komentar oke lanjut kira-kira berapa nih satu orang ya satu orang seluruh media seluruh media bisa berjumpa dengan berapa iklan dalam sehari oke kita coba lihat jawabannya berapa secara kalkulasi bila kita hitung biaya iklan dan kita bagi rata-rata CPM kemudian dibagi lagi dengan jumlah penduduk secara data rata-rata satu orang itu bisa melihat iklan 60 hingga 100 iklan setiap harinya lalu berapa banyak iklan yang diingat oleh orang-orang apakah 60 hingga 100 iklan itu semua berkesan dan semua diingat oleh orang-orang apakah semua itu efektif tentu tidak ya tidak semua orang bisa mengingat iklan yang baru tadi pagi kita lihat atau baru saja atau mungkin tadi siang yang kita lihat tidak semuanya mengingat semua iklan itu di dalam Laptune kami menyediakan berbagai space untuk memberikan konten iklan tentu kami juga mempertimbangkan ya bagaimana caranya supaya dapat menyampaikan iklan secara natural dan efektif sehingga kunci utama iklan kami adalah memberikan pengalaman yang positif bagi user atau konsumen kami terus mempertimbangkan bagaimana caranya ya untuk memberikan konten iklan pada momen yang tepat di space yang sesuai jadi bukan semena-mena iklan yang terus muncul terus-menerus sehingga sampai mengganggu pengguna Webtoon itu sangat mengganggu ya teman-teman mungkin teman-teman juga ada pengalaman yang pertama episodic ketika user membaca episode Webtoon iklan itu muncul secara natural bersambung dengan cerita dan membawakan branded epilogue story yang kedua interconnected ketika user membaca Webtoon ada saat di mana user harus membayar untuk membaca episode terbaru di momen itu iklan video fullscreen muncul untuk memberikan opsi menonton iklan untuk membaca episode secara gratis jadi ada kesempatan untuk membaca episode terbaru secara gratis dengan menonton iklan yang ketiga entertaining untuk membaca episode terbaru itu dibutuhkan koin teman-teman dan di momen ini ketika user kekurangan koin user bisa mengikuti campaign dan berbagai event untuk berburu koin jadi seperti bermain di dalam aplikasi untuk mendapatkan koin tambahan secara gratis mungkin saya coba jelaskan satu persatu lebih detail yang pertama produk brand epilogue story ini muncul di akhir episode sehingga karakter utama ini berperas sebagai influencer teman-teman mereka akan menyampaikan pesan dan informasi produk atau service secara natural tentu iklan ini berpengaruh terhadap viewability rate dibandingkan iklan banner pada umumnya karena memiliki storytelling yang kuat seperti di contoh mereka akan bersambung dengan cerita episode pertama berbagai bidang industri telah berkolaborasi bersama kami untuk menyampaikan storytelling brand dari bidang F&B beauty elektronik dan lain-lain tentu iklan ini mendapatkan feedback yang sangat positif oleh para user melalui kolom komentar karena sangat natural teman-teman melalui storytelling dari awal dari cerita webtoon bersambung ke konten iklan yang kedua iklan fullscreen video ini merupakan opsi bagi user yang ingin membaca episode terbaru tapi secara gratis sehingga iklan ini jadi suatu hadiah bagi user dan ini tentu mempengaruhi completion rate yang tinggi dan CTR yang cukup tinggi juga akhir-akhir ini K-pop Idol Group banyak yang memadakan produk iklan ini untuk promosi lagu baru mereka mari kita lihat contoh campaign-nya bersama-sama jadi produk ini mempengaruhi pencapaian CTR yang tinggi dan kebanyakan user itu ingin melanjutkan menonton musik video ke channel YouTube jadi dari awalnya menonton video fullscreen dari webtoon mereka akan melanjutkan ke channel YouTube jadi efektivitas dari iklan ini tiga kali lebih tinggi daripada produk iklan lainnya ketiga produk iklan produk iklan coin hunter di dalam aplikasi salah satu contoh sukses adalah untuk kategori bidang hyper casual game yang bernama merge switch tidak hanya download app saja tapi di dalam campaign ini kami susun beberapa misi sehingga setiap kali user menyelesaikan misi mereka mendapatkan coin yang lebih banyak atau yang lebih tinggi sejauh ini saya sudah menjelaskan beberapa produk iklan yang tepat sasaran Gen Z san dan informasi brand secara natural dan efektif berikutnya saya ingin memperkenalkan produk iklan baru yang akan segera launching dalam kuarter ketiga yang pertama adalah produk AI filter DA production ini sebenarnya bersambung dengan produk PPL tapi dengan menggunakan AI filter sehingga dapat menghemat waktu dan biaya jika Bapak Ibu ingin mencoba produk iklan PPL bersama with creator's ad kami menyarankan untuk mencoba produk AI filter terlebih dahulu karena ini dari segi biaya dan waktu sangat efektif berikutnya adalah premium home DA seperti namanya produk iklan ini dapat dimunculkan kepada seluruh user dalam kurun waktu yang lama kami juga menyediakan ekspansi rich media jadi di bulan Juli yang mendatang kami sedang mempersiapkan promo spesial untuk beberapa klien secara gratis untuk bisa pasang iklan dalam periode beta test dalam webinar ini kami juga mempersiapkan promo spesial bagi klien yang ingin mencoba memasang iklan di media webtoon pertama kalinya informasi spesial promosan akan disampaikan oleh kak Vanessa setelah pemaparan ini dari 10max jadi mohon terus menantikan informasinya pemaparan yang kami siapkan sampai sini terima kasih atas perhatiannya mungkin bagi para brand owner atau marketer yang tertarik ingin diskusi lebih lanjut bisa menghubungi melalui tim 10max kami akan berupaya semaksimal mungkin supaya dapat berkolaborasi bersama bapak ibu sekalian terima kasih semuanya oke terima kasih kak Mita atas pengaparan materinya yang cukup inspiratif tentunya untuk para generasi Z pada hari ini oke aku mau reminder sekali lagi buat teman-teman yang mau bertanya baik itu kepada para yang kak Mita dan juga kak Vanessa nantinya boleh langsung di drop di kolom chat dengan format yang tadi udah aku sebutkan nama asal dan juga pertanyaannya apa oke boleh mungkin langsung saja kak Vanessa maksudnya layar dipersilakan oke mungkin sambil aku share screen untuk sekarang apakah sudah terlihat suaranya apakah terdengar jelas terdengar jelas dan sudah terlihat kak untuk teman-teman mungkin boleh kasih reaction oke sebentar let me check oke menyambung tadi kita sudah mendengar luar biasa mungkin pertama kali saya kenalkan lagi nama saya Vanessa saya dari 10 Max Indonesia dan tadi kita sudah mengikuti dari pertama-tama Pak Ryan menyampaikan wah ada marketing framework kita jadi dibukakan lebih sadar lagi ternyata ada step-step yang kita bisa ikutin supaya lebih sistematis dalam membuat marketing sebuah campaign gitu ya kemudian dilanjutkan dengan kak Mita tadi membahas mengenai webtoon yang menjadi salah satu platform yang bisa memasarkan kepada target market GenC gitu dan ternyata memang variatif banget ya berarti format ads-nya dalam bentuk episodik ada yang dalam bentuk video gitu nah mungkin hari ini aku lebih mungkin membahas bagaimana sih kita bisa benar-benar memanfaatkan platform ini untuk bisa memenangkan hati si GenC gitu nah mungkin akan berbagi beberapa tips untuk kalian semua dan sebelum masuk mungkin kita sambil lihat nih untuk bisa memanfaatkan utilize platform ini sebenarnya siapa sih target market dari webtoon ini tadi kalau sempat kak Mita menyampaikan di dalam webtoon kita ada monthly active users nya 6 juta pengguna di Indonesia nah sebenarnya orang-orang ini siapa sih gitu siapa sih yang pemakai webtoon ini coba kita lihat dari datanya berdasarkan dari data kita bisa lihat mayoritas saat ini pengguna pembaca webtoon di Indonesia itu didominasi oleh GenC dan juga millennials dimana mereka-mereka yang berumur dari mulai di bawah 18 tahun sampai sekitar 24 tahunan mereka yang menjadi mayoritas pembaca webtoon saat ini dan memang kita bisa lihat proporsi secara gender ya memang saat ini memang didominasi oleh yang wanita seperti itu kemudian melanjutkan ternyata kita sudah tahu nih dari angka umurnya kalau melihat dari interestnya mereka sebenarnya pembaca itu seperti apa sih oh ternyata dari data webtoon kita bisa mendapati bahwa mereka ini adalah orang-orang yang suka entertainment content mereka suka bahkan ada yang mungkin sebagian besar mereka bermain game bisa dilihat juga dari cross-app usage jadi selain webtoon yang didownload oleh mereka ternyata mereka juga mendownload aplikasi lain di dalam HP mereka adalah mungkin dalam bentuk game entertainment mungkin mereka menonton film kemudian mereka juga ada mungkin app-app productivity gitu jadi kita bisa melihat interest dari target marketnya lain webtoon oke melanjutkan dari situ karena platform ini adalah platform komik digital komik of course kita pasti punya beberapa genre komik ya di sana ada mungkin romance action nah kalau kita bisa lihat lagi nih ternyata di bagi berjalanan umur mereka punya preferensi gender yang berbeda nah kita juga bisa lihat juga nih ternyata oh di bawah 18 tahun mereka suka yang tipenya romance slice of life gitu oke disini ada juga pembaca webtoon disini yang pernah membaca sebelumnya kira-kira kalian suka genre seperti apa sih dari semua yang dikategorikan disini gitu mungkin kalian bisa kalau kalian membaca webtoon pasti udah tau nih kira-kira slice of life tuh ceritanya seperti apa romance tuh nanti ada kompingnya seperti apa oke nah sampai disini sekarang kita sudah tau target market dari line webtoon tapi gak sampai disana aja banyak tadi menyampaikan menambahkan dari yang tadi Pak Ryan sampaikan ya target audiens kita itu bukanlah semua orang dan gak semua orang itu butuh produk dan jasa yang kita tawarkan dan disini pertanyaannya peran marketing adalah membuat orang dari yang tadi tidak butuh menjadi butuh bahkan dari sampai ingin ya kita sampai ingin membuat mereka ingin untuk membeli barangnya seperti itu nah ini banyak banget nih ya UMKM brand-brand yang melupakan satu hal beberapa tips ini yang pertama saya bisa kasih tips kita cenderung lebih fokusnya hanya target market saya menjual produknya ini bagus untuk gen C bagus untuk ibu-ibu jadi produk kita itu sesuai untuk ABC tapi kita lupa satu hal kita lupa menambahkan namanya target behavior target behavior atau target perilaku konsumen gitu dalam artian kita tuh bukan lagi ngomongin produk kita bagus untuk siapa produk kita itu bagusnya ABC kemudian harga kita murah tadi bicara mengenai harga ya tapi kita sekarang perlu juga ngomongin mengenai perilaku konsumennya mungkin saya kasih gambaran satu contoh supaya teman-teman ada gambaran ya Gojek siapa sih yang gak tahu Gojek dan jasa mereka servis mereka adalah mengantar barang seperti itu salah satunya dan ini saya ambil contoh ketika waktu itu mereka Ramadhan dan lagi COVID kalau teman-teman bayangkan di sini kita lihat tulisan mereka dari iklan ini Ramadhan kali ini dikatkan yang jauh kirim yang bermakna kalau kita lagi pikir nih Ramadhan dan COVID Ramadhan itu kan identifikasi dengan kita itu berkumpul ya berkumpul bareng-bareng sama keluarga dan di sini kita bisa lihat behavior yang diambil yang ditargetkan oleh si Gojek ini mereka dikara pandemi Ramadhan kali ini itu banyak yang gak bisa berkumpul bersama waktu itu kan jadi behavior mereka pendekatannya adalah mereka di sini Gojek hadir untuk bisa mendekatkan yang jauh mereka target behavior mereka kemudian mereka juga bilang kirim yang bermakna dimana kalau kita Ramadhan kita ingin berbagi dengan orang-orang ya biasanya dan di sini mereka masuk sebagai peran peran mereka di sini adalah mereka bisa membantu mengirimkan loh jadi yang mereka targetkan di sini adalah behaviornya nah sekarang kita udah tau nih kita gak cuma asal jual produk kita kita gak cuma fokusin harganya kita juga mikirkan behavior dari jenis itu mereka tuh maunya gimana sih apa yang bisa relate dalam kehidupan mereka bagaimana produk mu ini mempunyai value dalam kehidupan mereka gitu dan yang koin kedua bukan hanya berjualan tapi berceritalah melalui campaign anda gitu campaign teman-teman nah di sini terutama webtoon ya webtoon sebagai platform yang menjadi opportunity bagi kalian gak cuma berjualan saja tapi bisa disampaikan dalam bentuk cerita dalam bentuk sebuah komik seperti itu mungkin sampai disini saya mau pertanyaan dulu ada gak sih kalian teman-teman di sini yang keinget satu ad atau satu iklan yang bener-bener nempel dalam otak kalian saya kasih contoh ya saya ingat banget slogannya aqua itu ada aqua jadi dia bilang kalau kamu gak fokus ambil aja aqua gitu jadi bukan lagi mereka itu cuma bilang oke air kita temurni dari pegunungan tapi mereka punya slogan ini dimana menyampaikan kalau kamu kurang fokus misalnya saya lagi capek kerja gitu ya jadi kerjanya berantakan atau lagi gak fokus kamu minum aqua dulu gitu nah disini yang membuat kita bisa mengingat sebuah ad itu kita bisa bawakan dalam bentuk dikemas dalam bentuk cerita nah berdasarkan fakta kita bisa melihat 55% orang itu lebih cenderung lebih mudah untuk mengingat sebuah cerita daripada setumpuk fakta dan disini kita bisa lihat salah satu-tahun dari webtoon ya cara pembawaannya bagaimana nah pertama ini kita bisa lihat ada gambar disana ada problem problemnya adalah si anak-anak ini mereka tuh mau buka puasa tapi karena makannya belum ready kemudian rame banget ya kantinnya jadi banyak orang kerasa itu kalau udah lapar disini siapa sih yang kalau udah lapar tuh bawaannya pingin marah ya pingin marah kayak merasa udah punya senggel batok gitu kalau kamu dikenain orang di senggel sedikit itu pengennya marah gitu jadi disini digambarkan dengan ada gambaran ini ada cewek belakangnya ngegorilla jadi kerasa kayak dia tuh lagi kesel aku lapar dan aku pengen makan dan bawanya pengen marah kemudian apa yang dilakukan oleh pop me disini ya disini ada produknya pop me gini mereka tulisannya gini untung ada pop me marah-marah jadi sumring jadi disini yang dibahas bukan mengenai lagi yaudah pop me aja gampang gampang diseduh satu menit selesai gitu tapi gak mereka fokus ke behaviornya apa kamu kalau lapar kan jadi marah gampang marah nih makan pop me aja kamu udah jadi marah-marah lagi gitu kamu cepet seduh tinggal makan aja pop me gitu disini kita bawakan adsnya dalam bentuk cerita kita bercerita disini oke dan kita sempat melakukan survei sebenarnya bagaimana sih kesan orang kesan pembaca webtoon ketika mereka melihat ads dengan format seperti ini 44% orang mereka bilang ternyata ads yang seperti ini yang melalui komik seperti ini itu sangat menyenangkan dan informatif gitu dan mungkin kita saya beri beberapa contoh komen-komen dari pembaca webtoon ya ada yang bilang eh menarik loh iklannya dalam bentuk komik ini jadi gak bosen ada yang bilang juga wah ternyata menarik ya tidak hanya ditampilkan produk di website aja gitu tapi dalam bentuk komik ada yang bilang wah lebih enak dilihat kemudian ada yang gagal fokus karena iklannya dalam bentuk cerita gitu ada yang bilang juga waduh si Jesse jadi benar iklan nah Jesse ini sebagai karakternya ya karakter webtoon jadi mereka melihat karakter ini sebagai brand ambasadornya mereka melihat karakternya sebagai KOLnya seperti itu ada yang bilang juga wah jadi kepingin makan pop ini makan malam-malam gitu nah jadi ini beberapa respon dari pembaca user ternyata selain mereka selain dari webtoon kita menyediakan iklan space iklan yang user friendly kita juga menyediakan brand kita ruang untuk brand bisa bercerita menyampaikan brand value produk value Anda itu seperti apa bagaimana produk value produk kalian itu bisa relevan di kehidupan anak-anak gen C seperti itu nah maka dari itu kami 10 max disini hadir gimana sih kalian bisa memulai kepinginan webtoon 10 max disini kita bisa membantu kalian dari proses awal sampai akhir dan ini ada beberapa steps yang kita bisa bantu yang of course yang pertama kita perlu tahu namanya brand message kalian mau seperti apa produk value kalian mau apa goal yang ingin dicapai seperti apa gitu dan kemudian kita bisa lihat juga nih kira-kira the right ad format format yang sesuai untuk brand dan pro campaign dari Anda seperti apa dan teman itu ada mungkin dalam bentuk episodic video display ads gitu kemudian setelah kita tahu ad format yang dimau kita akan lanjut pemilihan komiknya nah kalau misalnya dalam ad format yang episodic ya kita perlu memilih komik mana sih yang sesuai dengan brand value Anda mana komik-komik atau genre komik apa yang sesuai dengan target market saya gitu kira-kira voice tone-nya sesuai gak sih dengan brand saya kira-kira kalau contohnya saya brandnya susu gitu ya mungkin untuk anak muda anak lebih yang SMA gitu apakah tema ini sesuai gitu mungkin kita bisa mengambil tema mungkin backgroundnya memang anak SMA kemudian temanya mungkin lebih ke slice of life ada komedinya ada romansnya gitu jadi kita bisa pertimbangkan dan yang keempat ternyata di line webtoonnya kita tidak hanya berhenti campaign di dalam platform aja kita bisa utilize loh ternyata karakter-karakter webtoon hasil kolaborasinya di luar webtoon kita bisa pakai ke social media open event mungkin di sini kita bisa kita bisa utilize ini campaignnya di social media kalian di website offline events pun bisa kita bisa bikin merchandise bahkan paid channels juga bisa jadi memang variatif ya di sini kita juga tidak hanya terbatas dengan webtoon di webtoon saja oke nah sampai di sini jadi kita sudah melihat ini ternyata webtoon menyiarkan platformnya dan di sini kita hadir untuk membantu para brand dan marketers untuk bisa mulai tap-in ke dalam webtoon dan memulai campaign pertamain dan pas banget ini karena untuk semua yang sudah hadir hari ini partisipnya sudah hadir kita ada memang bonus special seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Maita untuk semua yang hadir hari ini kalian gak perlu masukin masih berpikir ya masih bingung nih ragu sama webtoon mungkin kita gimana sih performance-nya result-nya nanti bagaimana gak perlu ragu karena kita bakal kasih untuk kalian yang pertama kali campaign dengan 10 Max dan 9 Max kita akan memberi 30 juta worth of impression as a bonus sebagai campaign pertama dan promosi ini hanya berlaku di 3 bulan dimulai dari Mei ini ya jadi untuk kalian yang tertarik kalian mau mulai campaign pertama dengan kami akan mendapatkan bonus ini oke mungkin sampai di situ nanti jika tertarik of course yang bisa kontak kontak saya dari Panessa dari 10 Max untuk mungkin kita bisa diskusi lagi kira-kira platform yang cocok nanti ad format-nya seperti apa kita bisa diskusi lagi jadi bikin campaign dengan tenang di platform yang tepat let us create your first campaign let 10 Max create your first campaign oke sekian terima kasih sampai dari saya oke saya kembalikan ke FIFA oke terima kasih ke Panessa atas pengaparan materinya yang saling menyambung ya dari mulai Pak Ryan Pak Meta dan juga sampai Pak Vanessa oke saatnya kita masuk ke tesi Q&A mungkin aku mau bacain dulu mungkin ada yang mau raise hand terlebih dahulu untuk tanya langsung kepada speakers kita pada sore hari ini ada yang raise hand oke mungkin aku langsung bacain aja ya di kolom chat ada yang bertanya nama Pak Ryan oh ini mungkin untuk Pak Ryan Pak Ryan apakah ada oh iya dia Pak Ryan untuk Pak Ryan pertanyaannya mohon dari Gita Damayanti pertanyaannya mohon boleh berikan satu contoh case atau brand dengan mengaplikasikan 6 langkah pertama silahkan Pak Ryan 6 langkah pertama caranya saya yang paling gampang adalah yang saya tahu dengan luar biasa adalah campaignnya saya gitu ya saya gak punya campaign lain yang masih yang bisa kita kerjakan jadi kalau misalnya di kita jadi Toffee sendiri menggunakan aplikasi yang sama apa yang kita lakukan yang pertama adalah gini kita punya beberapa lini produk jadi salah satu yang harus dilakukan pada saat kita melakukan 6 langkah pertama adalah kita menentukan produk mana yang bakal kita promosikan karena kita gak bisa promosiin semua produk karena susah banget gitu ya untuk kita bisa promosiin semua produk dengan satu one shot wah kalau ada yang bisa itu hebat banget gak kemungkinannya sulit terutama dengan size of team yang kita punya jadi teman-teman disini punya team yang berbeda-beda ada yang masih solo premier masih sendirian ada yang teamnya di bawah 10 ada yang teamnya di atas 10 ada yang di atas 50 dan segala macam jadi yang saya lakukan pertama kali adalah misalnya salah satu yang kita lakukan adalah kita menjual salah satu jasa kita yang namanya SEO oke search engine organization ah itu jangan jangan SEO deh jangan digital marketing activation campaign lebih gampang gitu ya jadi produknya adalah buku langkah pertamanya adalah buku tadi 1, 2, 3 gitu ya 1, 2, 3 pertama buku yang kedua adalah saya udah bilang target marketnya siapa? pembayar bisnis marketer ataupun digital marketer di luar dari itu kalau ada yang beli mahasiswa beli boleh ya? boleh oke tapi bukan target marketnya saya that's okay kenapa? karena ini adalah muara dari programnya saya kalau ada yang tanya coach emangnya cuman-cuman buku ya enggak lah oke saya enggak memikian money dari bukunya bukunya 50 ribu oke 350 ribu maksimal 350 ribu butuh berapa banyak untuk menjual buku oke jadi untuk yang mau nulis buku mendingan bikin komik aja di webtoon enggak usah nulis buku capek maksudnya capek webtoon udah punya 6 juta 6 juta orang melihat komik setiap bulan jadi pakai webtoon aja oke buku ini adalah target marketnya tadi produknya udah ada target marketnya udah ada penawarannya udah ada gimana bisnis bisa 10x keuntungannya mereka penggurangan digital marketing oke nah setelah itu apa yang kita lakukan kita bikin attract nurture dan convert oke attract nurture dan convert attractnya apa attract pertama saya adalah jualan buku ini saya nawar bukunya tadi teman-teman disini sebelumnya siapa yang sebelumnya udah pernah kenal sama saya ada yang udah pernah ikut webinar saya atau ketemu saya di acara atau ikutin instagramnya saya atau ikut ke tovidev atau kemana gitu udah pernah lihat saya sebelumnya siapa yang baru pertama kali ketemu yang baru pertama kali ketemu ingat nama saya Ryan Fisomo Yono oke saya undis buku di germatic activation harus diingetin lagi kenapa karena secara data orang gak ingat apa yang kita dengar pertama kali tadi dibahas juga gitu ya jadi harus diulangin terus berkali-kali supaya ingat kita itu siapa oke nah caranya saya untuk supaya ingat selain ikut webinar seperti ini saya ngisi di webinar membagikan materi saya juga menawarkan bukunya ini adalah bagian untuk attract ghostnya saya apa ghostnya adalah semua yang beli buku ini semua yang mengambil buku ini mengambil penawaran ini akhirnya menggunakan jasa tofi untuk meningkatkan bisnisnya mereka jadi itu adalah attract tenang aja gak usah khawatir besok pasti dihubungin lagi sama kita kita kirim lewat email kita kirim whatsapp kita pasang iklan habis ini mungkin melihat iklannya tofi dev sebelumnya gak pernah lihat iklan tofi dev apa itu tofi dev embuh pokoknya gak tau ada webinar gratis saya ikutan oke ikutan dulu itu adalah attract habis itu saya nurture sampai kapan sampai jadi klien nah itu adalah attract nurture convert jadi semuanya itu dibikin udah didesain setelah didesain di awal baru kita melakukan promotion promotionnya apa kita pakai iklan kita pakai organik kita pakai social media untuk narik orang masuk ke dunia saya oke jadi setiap bulan di tempatnya kita kita punya sekitar 2000 new leads 2000-3000 new leads tim saya melakukan pekerjaan yang cukup bagus untuk kumpulin 2000-3000 marketer business owner atau digital marketer untuk masuk ke dunia saya semuanya jadi kalian gak belum tunggu waktunya gitu ya jadi itu adalah yang kita lakukan teman-teman bisa lakukan untuk semua produk yang teman-teman punya apapun yang teman-teman mau promosikan mau kembangkan bisa menggunakan metode yang sama oke step by stepnya mirip jadi kalau mau lebih detail bisa baca bukunya terlebih dahulu atau ikut webinar saya yang berikutnya nanti bahkan dapat informasi tentang webinar yang berikutnya semoga terjawab oke baik gimana Kak Gita dan Meyanti semoga sudah terjawab pertanyaannya mungkin langsung saja terima kasih Pak Ryan atas jawabannya oke langsung aja kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Winda oh ternyata sudah dijawab oleh Kak Mesa semoga Kak Winda juga sudah membacanya lanjut bisa dijawab oke silahkan Kak oke sebelumnya Kak Winda thank you sudah mengajukan pertanyaannya jadi sebenarnya untuk iklan webtoon itu bisa beberapa tipe jadi seperti PPL seolah-olah dari karakter webtoon itu akan bermain seperti influencer jadi memperkenalkan produk dalam story ada bisa juga pasang banner atau mungkin full screen video seperti tadi K-pop girl group biasanya promosinya seperti itu ada juga coin hunter jadi di dalam aplikasi kita setting campaign event kemudian mengajak para user untuk ikut berpartisipasi secara aktif itu juga bisa kemudian untuk pembuatan materinya seperti apa pembuatan materi itu nanti akan ada diskusi internal dulu bersama TenMax dan juga bersama tim webtoon dan juga kreator jadi nanti akan ada sesi diskusi dari brand owner atau mungkin dari marketer itu pesan atau brand awarenessnya yang ingin disampaikan itu seperti apa atau mungkin apakah akan ada produk baru apakah mau ada rebranding itu tergantung kemudian nanti dari kreator juga akan ikut diskusi mungkin ceritanya storytellingnya bisa diarahkan seperti ini supaya natural jadi nanti semua akan ada sesi diskusi internal bersama kreator juga karena dari kreator harus menggambar dan juga meng-input produk atau service di dalam cerita storytelling mungkin kalau ingin diskusi lebih lanjut bisa menghubungi tim TenMax untuk kita ngobrol lebih lanjut ya Kak Winda thank you mungkin semoga bisa menjawab oke semoga bisa menjawab ya Kak Winda oh iya dan untuk diskusi dengan TenMax tadi juga udah aku kirim linknya di kolom chat juga terima kasih Kak Meta atas jawabannya mungkin aku akan lanjut ke next question dari Ahmal Rahmadi dari Imdramayu saya mau tanya nih Kak ke masing-masing narasumber pertanyaan untuk Pak Ryan bagaimana menggali keinginan customer atau audience sehingga kita bisa menciptakan produk dengan penawaran yang menarik bagi mereka ini mau langsung Pak Ryan jawab atau saya bacakan dulu semuanya untuk Kak Vanessa dan juga Kak Meta boleh ya saya boleh ya kalau saya takut lupa oke bagaimana caranya menggali keinginan customer cara paling gampang dan ini dilakukan sama banyak bisnis yaitu interview pelanggan oke cari calon pelanggan yang tepat tanya ke mereka tanya pasti dijawab kok bisa tanya DM tanya sekarang banyak ya bisa DM di social media bisa kenalan langsung dan segala macam oke jadi itu adalah sebenarnya ini adalah langkah yang dilakukan sama banyak bisnis bahkan sebelum era internet mereka semua melakukan hal tersebut sebelum mereka promosi hanya saja sekarang bayinya jauh lebih murah karena kita tinggal nanya gitu ya tapi banyak bisnis yang belum lakukannya kenapa? karena kemungkinan besar adalah karena mereka bilang tapi saya gak punya pelanggan bisnisnya baru gimana cara cari cari taunya apa yang harus kita lakukan nah biasanya yang saya saranin adalah yaudah kalau emang baru nebak aja dulu berita bagusnya kita di era digital semuanya biayanya relatif lebih rendah kita nebak kita salah yaudah besok ganti apalagi di digital gitu ya nebak salah yaudah ganti kalau emang gak mau nebak salahnya sedikit lebih rendah kemungkinannya ya tanya sama yang lebih ahli oke tanya diskusi sama ada konsultasi tadi ada konsultasi sama saya konsultasi sama webtoon semua punya jawabannya oke kita bisa ngebantuin oh kalau kurang lebih kalau kayak begini jawabannya ini kalau begini jawabannya ini ini adalah untuk kita lebih mudah dan kita bisa dapetin target audience yang lebih pas untuk produknya kita oke jadi itu ada cara yang bisa kita lakukan sebelum kita membuat produknya oke kalau produknya udah ada gimana nah ini juga tantangan yang paling besar biasanya ditanyain sama saya kok sekalau gitu kita harus bikin produknya terlebih dahulu atau tentuin target marketnya terlebih dahulu nah dua-duanya ini harus dibikin tapi kalau produknya udah ada jangan coba-coba untuk ganti produknya oke suka ada yang tanya sama saya di Jerman Attack Activation kenapa produk tes dulu bukan audience dulu karena kebanyakan dari kalian yang kita mereka udah punya produk kalau misalnya harus ganti produknya itu produksinya harus diganti siapa yang mau bayarin biaya produksinya biaya ganti mesin ganti rasa mesti tes rasa lagi capek dong yaudah kalau kayak gitu produk baru audience oke lebih bagus kalau audience baru produk oke dua ini harus back and forth bolak-balik bolak-balik mencari yang tepatnya itu seperti apa atau kita bangun keinginan tadi ada bangun story bangun ketertarikan dan segala macam itu adalah langkah-langkah yang kita lakukan sebagai marketer semoga menjawab Mas Ahmal oke terima kasih Pak Ryan atas jawabannya semoga menjawab ya Kak Ahmal Rahmadi boleh mungkin aku lanjut lagi untuk pertanyaan ke Kak Mehta masih dengan Kak Ahmal Rahmadi juga pertanyaannya format iklan apa yang CTR-nya tinggi dan efektif di Wetun untuk Kak Mehta silahkan thank you Kak Ahmal sudah bertanya jadi mungkin juga penasaran ya di antara beberapa produk iklan Wetun CTR yang paling tinggi itu produk yang mana jujur yang paling tinggi adalah full skin video Kak Ahmal jadi tadi contohnya yang K-pop Goal Group yang Liz Raffin masih ingat itu produk iklannya itu non-skip video jadi untuk mendapatkan koin gratis itu tidak boleh skip jadi otomatis CTR-nya juga tinggi dan kebanyakan user itu karena penasaran ingin melanjutkan menonton iklan tersebut biasanya akan switch ke channel YouTube atau mungkin Instagram atau mungkin TikTok seperti itu semoga menjawab ya oke baik semoga menjawab ya Kak Ahmal Ramadi terima kasih Kak Mehta atas jawabannya next untuk pertanyaan untuk Kak Vanessa gimana cara tahu customer behavior dari target audience kita soalnya kan kalau Webtoon ini menyasar target market yang suka kombi boleh silahkan oke Ahmal terima kasih buat pertanyaannya jadi bagaimana kita tahu target customer behavior mereka ya sebetul memang target market di Webtoon mereka adalah pencinta komik ini cuma menjadi satu indikasi saja karena memang mereka yang berkumpul dan mereka of course yang membaca komik tapi poinnya mungkin bukan di situ jadi gimana cara tahu kita customer behavior dari mereka yang pertama kita tetap harus melihat dari sisi relevansi nanti cara kita menyampaikan kempennya bagaimana sih produk Anda produknya Kak Ahmal bisa menjadi relevan ke anak-anak yang membaca komik ini menjadi anak-anak muda ini bagaimana produk ini itu bisa menjadi bermanfaat dan bikin mereka ini ingin untuk membeli produk Anda jadi poinnya bukan karena mereka membaca komik jadi bagaimana kita tahu customer dari mereka kita lihat lagi produk kita produk kita itu apa sih value dari produk Anda apa sih yang kita bisa tawarkan kepada anak-anak jensi ini jadi mungkin kita bisa explore dulu nanti mungkin waktu kita ada discussion kira-kira bagaimana kita bisa menyampaikan campaign-nya yang dibentuk dalam cerita kita bisa menyampaikan kita bisa diskusi juga kira-kira poin-poin apa saja yang bisa menjadi titik interest-nya yang menarik yang kita bisa bawakan dalam bentuk dalam campaign-nya itu jadi mungkin kita dalam waktu discover-nya kita bisa diskusi lebih lagi mungkin jadi lebih ke arah kita cari tahu relevansi dan bagaimana produk ini bisa bermanfaat bagi mereka gitu sih semoga menjawab kita kembali ke Viva oke terima kasih Kak Vanessa semoga menjawab juga untuk Kak Amal dan ternyata kita sudah sampai di akhir question jadi untuk teman-teman yang masih ingin bertanya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab boleh banget untuk tadi yang dibilang Pak Ryan Kak Vanessa dan juga Kak Meta untuk diskusi langsung tadi juga kontaknya sudah dikasih link website-nya juga sudah dikasih silahkan buat teman-teman langsung aja kontak mereka oke baik mungkin aku akan mengundang Kak Meta untuk ke sesi games buat teman-teman siap-siap untuk sesi gamesnya silahkan Kak Meta baik akhirnya nih sesi yang ditunggu-tunggu ya teman-teman jangan sampai kelewatan karena ini ada gifnya gif merchandise dari Korea Langsung ya baik sebelum kami mulai saya akan penjelasan dulu terlebih dahulu oke apakah sudah terlihat sudah Kak gimana dengan teman-teman yang lain sudah ya semuanya oke saya lanjut jadi saya kembali lagi tapi kali ini bukan untuk memaparan tapi untuk quiz ya quiz berhadiah untuk quiz berlangsung secara real time jadi teman-teman yang mau ikut dan ingin mendapatkan hadiah mohon dipersiapkan gadget atau laptop masing-masing dan bagi tiga pemenang akan mendapatkan merchandise menarik dari Korea Langsung nih teman-teman jadi ketika join nanti akan ada QR Code atau link halaman quiz mohon menggunakan nama asli untuk bergabung dan bagi tiga pemenang setelah selesai sesi quiz mohon menghubungi pihak Team Next kepada Kak Vanessa ya berikut saya jelaskan sekali lagi untuk peraturannya yang pertama ini ada jadi setiap satu pertanyaan dibatasin 15 detik semakin cepat menjawab semakin tinggi nilainya dan untuk pengisian nama mohon menggunakan nama slice dari company atau mungkin dari universitas jadi harus ada nama jelas kemudian dari site mana begitu ya kemudian tiga pemenang terakhir wajib menghubungi pihak Team Next melalui email atau mungkin nomor telepon untuk menerima gift kalau tidak menghubungi tidak bisa menerima gift ya oke saya akan lanjut mohon ditunggu teman-teman sembari menunggu mohon dipersiapkan ya untuk gadget dan juga laptopnya baik sudah siap semuanya sudah siap belum nih ada merchandise gratis loh dari Korea langsung oke sudah kelihatan ya teman-teman semuanya oke untuk teman-teman yang mau join by QR atau link untuk QR code bisa scan dulu ya teman-teman dan QR code untuk join dan yang mau join lewat laptop bisa cek kolom komentar oke saya tunggu sebelum memulai ini udah banyak yang ikut nih jangan lupa namanya yang jelas ya teman-teman kalau namanya tidak sesuai format kami tidak bisa memberikan gift oke ini terus banyak yang join nih yang lain masih ditunggu oke masih ditunggu teman-teman ayo segera join untuk dapat gift gratis dari Korea langsung pertanyaannya gampang kok kalau teman-teman semuanya memperhatikan pemaparan saya dengan baik gampang banget pasti pertanyaannya seputar webtoon ya Kak Ine betul jadi bisa ketahui yang tadi ngantuk dengerinnya ya betul kalau tadi ngantuk atau mungkin tidak merhatiin benar-benar tidak bisa menjawab betul oke mungkin saya tunggu 2 menit lagi di 5.40 saya akan memulai ada yang bertanya kak itu untuk format namanya ini gimana pakai nama asli ya nama company jadi nama slice atau intinya nama atau company seperti ini ya teman-teman jadi harus jelas namanya jangan orang cantik atau orang ganteng atau anonim tidak boleh ya terbanyak yang join dari gadget atau dari laptop nih teman-teman atau dari tablet dari tablet satu menit lagi quiz akan dimulai kita pilih tiga pemenang ya jangan lupa semakin cepat menjawab nilainya semakin tinggi jadi kalau ada yang ragu-ragu menjawabnya nanti nilainya kalah dengan yang lain yang menjawabnya lebih cepat oke saya mulai oke saya mulai teman-teman platform line webtoon berasal dari negara mana pilih jawaban yang benar gampang banget ya nomor satu jangan sampai halo kamera mungkin lagi ada kendala jaringan dari kametanya dan untuk pertanyaan juga belum belum tampil di aku mungkin di teman-teman juga belum tampil ya masih loading mungkin oke oke jadi karena kami mungkin lagi ada kendala jaringan teman-teman boleh nunggu dulu sebentar beri aku menghubungi kametanya lagi oke kametanya lagi mau join lagi mohon ditunggu teman-teman oh ternyata udah ada yang mulai di Munawir udah mulai kok udah dua pertanyaan teman-teman yang lain gimana udah mulai juga atau masih lag nih masih nge-freeze loading oh stuck di pertanyaan kedua ya oke kametanya sudah kembali join halo kameta oke mohon bersabar ya teman-teman kametanya baru join kembali siap-siap halo kameta masih terkendala sepertinya teman-teman halo kak halo sorry teman-teman kayaknya banyak banget yang mau join sampai nge-like nih karena iya karena ada merchandise jadi semangat banget nih teman-teman kayaknya iya membludag ya kak iya membludag website-nya membludag oke mohon maaf ya teman-teman kita coba mulai kembali jadi peraturannya sama ya mohon tunggu sebentar kita mulai dari awal lagi berarti ya kak betul oke saya tadi stuck di pertanyaan kedua katanya oh iya kita mulai dari awal ya mohon maaf ya teman-teman saking semangatnya nih untuk URL saya share di grup chatting nama QR code saya share ulang ya oke bisa join ulang ya teman-teman jangan lupa untuk format namanya nama company atau nama universitas jangan lupa namanya yang jelas ya teman-teman yuk bisa join lagi ulang bentar lagi kita akan memulai satu menit lagi kita akan memulai yuk segera ikutan semuanya satu menit lagi kita memulai ini hadiahnya menarik banget pokoknya lucu-lucu merchandise unlimited oke bisa kita mulai semuanya udah siap semuanya kalau udah siap bisa ditinggalkan di kolom komentar ya yang udah siap oke oke kita mulai ya nomor satu nomor satu kembali lagi berasal dari negara mana pilih jawaban yang benar jangan spill jawaban di kolom komentar ya teman-teman ini kompetisi 30 menang aja yang akan mendapatkan hadiah wah bener semua eh ada yang jawab Ci Korea Utara siapa nih Korea Utara ada yang jawab Cina bukan Korea Utara Korea Selatan ya teman-teman nomor dua sejak kapan Line Webtoon memulai servis di Indonesia pilih jawaban yang benar ayo tadi saya sumpit info ya tahun ini tahun ke-10 anniversary oke oke pertanyaan ketiga berikut merupakan poster linebacking original dari kreator Indonesia jadi judul yang sesuai dengan poster ini saya juga sempat spill tadi waktu pemaparan ini dari Indonesia asli ya original Pak Sutri Gajek betul wah yang paling tinggi Nasmi Nabasha dari BINUS pertanyaan keempat nih agak susah sih tapi kalau memperhatikan pemaparan saya dengan baik misalnya berapa apa nama produk iklan dari penjelasan tersebut ayo jawab banyak yang salah ya wah Kak Fatiha Salsabila 594 oke next question menurut data demografi di Indonesia generasi apa yang menjadi domina pengguna di Line Webtoon gen alpha gen F gen Y gen Z gampang banget kalau ini ya oke Kak Ashifad SNS 903 poin tinggi banget next question ini juga gampang dengan menonton iklan tadi juga sempat saya bahas dari salah satu pertanyaan di kolom komentar ya ini cluenya CTR-nya paling tinggi diantara produk-produk iklan yang lain betul fullscreen non-skip video Kak Fajar 3 nomor 1 jangan lupa menjawabnya harus cepat supaya poinnya lebih tinggi ya teman-teman nih kalau Pak Cinta Webtoon pasti tahu berjudul berjudul gula-gula tebak di sender dari postpartum tersebut slice of life wah tapi banyak sih yang bener ya 24 orang kongrej Kak Kelairin dari UPH next question ini berhubungan dengan produk iklan juga ini cluenya adalah coin ini gampang banget ya teman-teman cluenya memberikan coin sebagai imbalannya ini biasanya bisa digunakan sebagai campaign accelerator atau kenaikan followers coin hunter jawabannya oke dua pertanyaan lagi menuju kita melihat siapa yang mendapatkan hadiah ranking 1, 2, 3 pertanyaan ke sembilan apa nama produk yang akan segera launching yang dapat ditampilkan secara eksklusif setanjang hari halaman utama dan memaksikan tampilan jangan kepancing kata-kata eksklusif cluenya ini apa datanya premium home aid jadi bukan eksklusif tapi premium ya teman-teman terakhir nih yang terakhir paling susah kalau bukan pembaca webtoon perhatikan baik-baik pertanyaan terakhir namanya Kiki kalau di dalam ri ya tapi ada nama lain dari Kiki di dalam cerita tebak namanya oke apa jawabannya jawabannya tuh kiem teman-teman ternyata yang betul ada 12 orang oke kita lihat siapa pemenangnya Pak Pak Fatia Kak Anada Kak Klerin selamat semuanya oke kita udah dapet pemenang nih Kak mungkin buat tadi teman-teman yang tertera namanya boleh tulis nama dan juga nomor HP ya Kak betul nama dan juga nomor WhatsApp yang bisa dihubungi di kolom chat nanti akan dihubungi lagi oleh Panitia untuk proses pengiriman hadiahnya sekali lagi selamat selamat semuanya oke terima kasih Kak Mehta untuk gift-nya dan juga games-nya baik mungkin sebelum aku mengakhiri sesi webinar kita pada siang-siang hari ini ini udah sudah sore pada sore hari ini mungkin aku akan kasih beberapa conclusion atau kesimpulan dari semua yang udah dijelaskan yang udah dipaparkan dari mulai para yang Kak Vanessa dan juga Kak selamat menikmati oke teman-teman sepertinya ada kenala di internetnya Viva mungkin sampai penutup terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini untuk yang tadi pemenangnya silahkan menghubungi email yang tertera di komen-komen ya faressa.co at 10max.io oke terima kasih sekali lagi semuanya sampai jumpa di webinar selanjutnya jangan lupa nanti untuk menyaksikan webinar selanjutnya bisa mengikuti mungkin social media dari ada Tophie Dev juga dari 10max juga nanti kita akan update secara berkala oke thank you so much semuanya bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton